Perut di register, perkenalkan nama saya Sintra Irbawan, saya mewakili manajemen CITO, kecepatan saya disini adalah mall manager. Sebelumnya saya disini sebagai marketing communication pertama kali masuk di CITO ini, sebagai marketing communication di bidang, di subdivisinya di tenant relation awalnya. Di tenant relation, terus di tahun 2012, saya juga di level manajernya untuk marketing communicationnya. Terus per tahun 2022 kemarin setelah pandemi, sebetulnya saya dikromosikan menjadi mall manager untuk CITO. Nah, saya cerita sedikit teman-teman mahasiswa S2, UC. Di sini CITO sendiri itu berdiri sejak tahun 2017. 2017 itu pertama kali buka itu hypermart, pertama kali buka ada di lantai lower ground dulu. Dengan luasan hypermart ngambil areanya kita itu 8.700 meter persegi. Total luasan CITO sendiri, keseluruhan itu adalah 69.000. Total keseluruhan CITO ya gedungnya. Kalau secara dengan parkir dan area luar segala macam, kita di 132.000. Nah, area mallnya sendiri 69.000 dan waktu itu hypermart mengisi 8.700 meter persegi di bawah. Tahun 2017 mereka buka. Sempat ada konflik sedikit karena waktu itu perizinan juga belum selesai. Sempat ditutup sebentar hypermart, tidak boleh dilanjutkan buka. Tapi di pertengahan 2008, hypermart, sorry awal 2008 boleh buka kembali. Di pertengahan 2008, matahari depstore mulai buka di tempat kami. Diikuti dengan tenan-tenan lainnya yang kecil-kecil itu. Termasuk di sini, kalau nggak salah ada honernya Gadu-Gadu Arjunya ya. Pak Ibrahim ya. Pak Ibrahim sempat juga Gadu-Gadu Arjunya sempat ada di CITO. Jadi CITO mulai 2008 itu mengalami growth yang luar biasa. 2008-2009 sampai dengan puncaknya kita sebetulnya di tahun 2018. 2018, okupansinya kami itu di 98 persen okupansinya kami. Dari total unit, kalau kita hitung secara keseluruhan, total unitnya CITO itu 1.318 unit. 1.318 unit. Konsep kami adalah mall serata, di mana unit-unit yang ada di tempat kami itu adalah unit-unit secara kepemilikan dengan status serata title. Seperti seperti halnya kayak apartemen atau rumah susun. Jadi ada 1.318 unit yang ada di CITO. Saat itu 2018 puncaknya kami okupansi sampai dengan 98 persen. 2019, kita mengalami penurunan 2019. 2019 kita mengalami penurunan, tapi okupansi masih oke. Kita masih di angka 96,7 persen okupansi 2019. Trafik juga mengalami ada sedikit penurunan, karena kita tahu semua 2019 itu tahun politik. Biasanya kalau industri mall memang kita dipengaruhi juga dengan kondisi eksternal, di mana kondisi sosial politik juga mempengaruhi industri mall. 2019, kunjungan juga trafik menurun, mempengaruhi ada beberapa tenan kami yang turun, tapi secara okupansi kalau kita bicara mall, di angka okupansi 95 ke atas itu masih oke. Nah, 2020, awal 2020 sebetulnya kami cukup optimis, karena tren 2020 sangat bagus. Januari 2020 angka trafiknya kami meningkat dibandingkan di tahun 2019. Januari itu, trafik Januari dibandingkan Januari 2019, itu perbandingannya kita ada growth sebesar 15,6 persen. Di Januari 2020. Di Februari lebih bagus lagi, Februari itu kita mengalami kenaikan hampir 20 persen. Februari 2020. Ketika Maret 2020 mulailah isu COVID pandemi itu mulai masuk di Indonesia. Awal Maret, tanggal 3 Maret 2020 saya ingat sekali, waktu itu mulai diumumkan ada kasus, ditemukan kasus baru COVID di Indonesia sudah masuk di daerah Jakarta, tapi kita yang di Surabaya masih belum, masih aman. Waktu itu di awal Maret 2020. Ketika mulai April, mulailah itu semakin besar, semakin besar COVID, April 2020 pemerintah memutuskan, khususnya untuk yang area Jawa Timur dan Surabaya, memutuskan kita untuk lockdown atau PSBB waktu itu. Dan industri mall diwajibkan untuk tutup. Satu, industri mall harus tutup, gak boleh ada yang buka waktu itu. Awal kali ya, sebelum ada regulasi dirubah, akhirnya kebutuhan pokok boleh buka. Awal kali semuanya harus tutup. Terus, yang selanjutnya ada penyekatan. Nah, Cito ini sendiri, kami ini berada di pintu gerbangnya Surabaya. Persis di pintu gerbang Surabaya dari Surabaya Selatan. Pintu gerbangnya Surabaya Selatan, perbatasan antara Surabaya Sidoarjo. Penyekatan tentunya persis di depannya Cito sendiri. Ada dua ruas jalan, ada frontage, ada satunya lagi jalan protokol utama, itu juga dua-duanya ditutup pada waktu itu. Gak ada masalah, karena regulasi waktu itu juga memutuskan semua mall harus tutup. Tiba-tiba di pertengahan tahun ada perubahan regulasi. Ada perubahan regulasi untuk unit bisnis yang bersifatnya memenuhi kebutuhan pokok, boleh buka. Oke, salah satunya adalah yang boleh buka tentunya di kami, Hebermat boleh buka. Hebermat boleh buka, tenan-tenan yang jualan F&B boleh buka. Tapi lebih banyak akhirnya menerima order hanya melalui online, khususnya untuk F&B. Untuk makan di tempat waktu itu tidak dipolehkan juga. Makan di tempat tidak boleh. Jadi semuanya take away, semuanya boleh berlain, tapi lewat online, gitu-gitu. Hebermat pada tahun 2020 sebetulnya sudah mengalami downsize dari 8.700, itu 2019, sorry. 2019 itu di kami, dari luasannya dia ke 8.700, dia harus downsize ke 6.200. Dari 8.700 dia harus kurangi jadi 6.200, berkurang sekitar 2.500 meter. Kenapa mereka harus downsize? Karena dengan luasan 8.700, itu untuk beban operasionalnya sangat-sangat tinggi. Waktu itu sudah mulai serbuan semacam minimarket itu sudah banyak di daerah-daerah atau di tempat-tempat pemukiman ya, yang mendekati pemukiman. Seperti yang kita bicara, Indomaret, Alfaman, itu sudah mereka sudah kejar mulai tahun 2017. Hebermat kena pengaruh, kena dampak itu, sehingga tahun 2019, mereka sudah mengalami downsize. 2020-nya kena pandemi. Dia harus, boleh buka, tapi sangat terbatas. Satu lagi, yang utama ya penyekatan. Penyekatan itu sangat mempengaruhi, karena pasti di depannya Cito, sehingga kalaupun orang tetap akan belanja di Hebermatnya Cito, mereka akan terganggu secara akses. Yang mendapat keuntungan tentunya supermarket yang setelahnya Cito. Begitu lolos penyekatan, setelahnya Hebermatnya juga masih running dengan baik. Nah, 2020 Hebermat itu sangat suffer, sampai saya tahu persis waktu itu karyawannya ketika dia harus suffer itu, bagaimana dia harus survive, mereka sampai minta karyawannya, itu buka stand, buka booth di depannya Cito. Berharap orang nggak usah masuk ke Cito, tapi belanja di depannya Cito. Itu satu langkah yang dilakukan Hebermat untuk mereka bisa bertahan. Yang lebih ekstrim lagi, karyawannya Hebermat itu sampai diminta untuk jualan doll-to-doll di pemikiman sekitar itu. Itu dilakukan Hebermat. Doll-to-doll mereka akan jualan sesuatu yang terlalu yang barang-barang fresh, karena yang barang-barang yang fresh-nya bisa dijual di dulu, ya. Haluh. Karena agak-agak umur, ya. Haluh juga. Bisa panjang, ya. Mereka harus benar-benar. Itu dia juga akan sampai berbeda. 2021 mereka yang akan mampu berkata di situ dengan kuasa. Jadi, nggak mungkin lagi berses karena 2019 dia sudah melakukan bersesnya. Jika kateknya, ini akan berbeda. Sudah sedikit ini ya, sedikit. Oh, yang belakang. Halo. Halo juga. Halo juga. Sayaстis. Sekiranya. Saya sudah berhentik. Sekiranya, selama duit activists. Saya juga menghentik bisa di dalam kontra kepada saya. Saya juga. Saat ini berjumpa. Saat ini berjumpa. Nah, ini 2021 itu diikuti dengan tenang-tenang yang lain juga belum ada yang buka. Belum ada yang buka karena masif pandemi, belum ada, belum beberapa kategori malah belum-belum buka seperti kategori hiburan, kayak bioskop, flash fitness, itu belum boleh buka sama sekali. Hanya untuk kodak-kodak berdua kebanyakan. Sehingga waktu itu, 2021 akhir, itu dihubungkan melalui asosiasi. Sebenarnya, kami juga boleh mencubukkan kebanyakan 2021. Tapi tetap dengan masing-masing perangasan, sehingga ada banyak-banyak, masih di saling 50-50 persen, terus masing-masing kebanyakan di ini boleh diisi satu atau dua orang saja. Seperti itu, kita banyak juga, kami mencubuk, kami mencubuk sekali saja, kami mencubukkan kebanyakan, kami mencubukkan lagi. kami mencubukkan kebanyakan yang lainnya, untuk sesuatu yang punya resiko besar kayak di mall, mereka masih tunggu. Waktu itu, 2021, akhir 2021. 2022, kekahan 2022, pandemi sudah didengar. Semua mall boleh buka semua mall boleh buka 100% 2022. Tapi di kondisi CITO dengan, kita dengan seratanya, dengan konsep seratanya, berat untuk buka kembali. Apalagi dengan ada kekosongan yang cukup besar, tenan yang ada di LG, tidak mampu untuk bertahan. Dan tidak ada traffic yang ada di LG waktu itu. Banyak tenan yang akhirnya memutuskan untuk tutup juga. Dari okupensi LG itu, waktu itu, 90% langsung merosot, sampai hari ini, 3,8% okupensi yang ada di LG. Ada yang buka, masih ada yang buka, karena, kami lakukan beberapa modifikasi. Kayak parkiran dari motor, kita arahkan untuk turun, supaya area LG ini tetap ada traffic menuju ke sana. Kita lakukan modifikasi untuk akses trafficnya. sehingga, sekarang ini ada tinggal 3,8% okupensi yang ada di LG. Cukup sedikit, mungkin bisa ditugas sampai 30 tenan yang buka di LG. Di ground, yang saat ini kita ada di, di sini ini ada di lantai ground, ground floor, di sini cukup, masih banyak okupensinya. Saat ini kita masih di okupensi 70% yang di ground. 70,2% di ground ini. Masih banyak toko-toko yang buka, terutama untuk yang di koridor utama, masih banyak. Kekuatannya masih ada matahari di store, yang cukup gede di ground dan ground floor. Matahari ngambil area total 8.000 juga. 4.000 di bawah, 4.000 yang di upper. 8.000 meter persegi juga di matahari. Sehingga masih ada peluang orang untuk datang ke Cito ke matahari. Dulu kita masih punya beberapa brand bagus seperti Ciko, Marko. Beberapa brand bagus juga ada di Cito. Tapi lambat laut juga mulai hilang. Ada pro-design dulu yang cukup gede juga. 2022 akhir, kami juga kehilangan UPH. Sebetulnya awalnya waktu itu kita berpikir waduh ini pukulan lagi UPH harus keluar dari Cito. Sehingga kita lakukan beberapa research juga waktu itu. Ternyata sejak 2020 sebetulnya UPH itu sudah menerapkan sistem pembelajaran hybrid. Ada online, ada offline. Sehingga sebetulnya mulai 2020 itu jumlah mahasiswa UPH yang ada di Cito tentunya di kampusnya tidak terlalu banyak. Total mahasiswanya dia waktu itu 500. 500an dari 420, 500an tim. Dari nilai 500 itu yang datang ke mall hanya sebesar 20%-nya. Hanya sekitar 100 orang, 80 orang. Tidak banyak ternyata. Sehingga kami menyimpulkan waktu itu sebetulnya UPH juga kalaupun pertahan di Cito tidak mempengaruhi banyak secara traffic. Sebagai informasi traffic kami saat sebelum pandemi di 2020 terakhir di bulan Februari ya average-nya kami untuk weekday di angka 18.000 sampai 19.000 weekday. Jadi Senin sampai dengan hari Jumat hari Jumat itu kita di angka masih 18.000 sampai 19.000 orang per hari untuk weekday. Di weekend kita sudah penembus di angka 23.000 sampai 24.000 weekend ya di Sabtu Minggu. Dulu tidak heran kalau Cito nyari parkir di Cito susah sampai dengan di rooftop kita punya. Di hari Minggu ya di Sabtu Minggu. Kagak kesusahan nyari parkir di Cito. sampai harus parkir di rooftop jalan masuk ke mall cukup jauh. Itu terjadi di Cito di tahun 2018-2019. Tapi sejak pandemi, pandemi berakhir pun traffic kami hancur. Trafic kami hancur diikuti dengan nilai okupansinya kami juga lagi drop jauh. Okupansi 2022 saat itu kita sudah di angka 47% yang buka ketika pandemi sudah normal ya tidak ada pandemi okupansinya kita sudah di angka 47%. Di 2023 kita mengalami kenaikan traffic mengalami kenaikan traffic 2023 di awal-awal sampai pertengahan setelah lebaran waktu itu kita mengalami kenaikan traffic yang cukup lumayan dari Rp6.000 kita meningkat di angka sampai Rp8.000an 2023. Okupansi juga naik jadi 51% okupansinya saat itu. Ada beberapa toko yang baru buka dan waktu itu pola yang kami lakukan memang karena kebanyakan dari tenan-tenan kami dari kecil mereka bukanya ya cuman satu satu unit, satu unit, satu unit. Nah, pola itu tidak tidak membantu secara signifikan buat CITU karena kalau pun waktu itu teman-teman leasing tahun 2023 saya ingin sekali bisa satu hari sorry, satu bulan satu leasing itu bisa masukkan 10-13 tenan 13 tenan itu dari nilai total Rp1.300 berarti kan cuman 1% yang naikannya betul ya cuman 1% dalam satu bulan tidak mempengaruhi banyak buat CITU dan pola marketing saat itu kita putuskan gak bisa kalau seperti ini terus kita harus jual satu tiga bulan ke depan satu bulan yang berikutnya buka satu di sini yang satu tiga bulan berjalan ini udah gak kuat udah mati satunya lagi tinggal nunggu nih tinggal nunggu waktunya mati lagi nih karena gak bisa kita proses satu bulan buka buka satu aja itu butuh proses karena ada proses mulai sistem administrasinya sampai dengan mereka harus fit out untuk renovasi dan sebagainya masih butuh waktu satu bulan saat itu di tahun 2023 kita berhasil dalam satu tahun dalam satu tahun itu kita bisa masukkan total 777 tenan 2023 2024 kita sudah mengalami sudah mulai penurunan lagi saat ini sejak Januari sejak Januari 2024 kita mengalami penurunan terus ya memang kembali 2024 juga kan tahun politik lagi ya itu juga mempengaruhi secara sosial politiknya mempengaruhi secara traffic di mal kami juga tapi tren itu terus-terusan terjadi di situ penurunan okupensi saat ini sudah turun di angka 49 sudah turun 2% lagi 2% berarti kita kehilangan sekitar 26 tenan tanpa ada penambahan misalnya gitu ya sekarang ini yang kami lakukan adalah strateginya yang kami lakukan adalah kita jual tenan-tenan kami dengan sistemnya harus bukanya secara gede buka gede atau bentuknya langsung ganding komunitas ini yang saat ini kami lakukan kami akan ganding komunitas kita mau bikin kayak sentra-sentra atau kita ganding ngajak tenan-tenan yang punya luasan gede dia bisa ambil satu island satu island bisa berisi enam unit atau empat unit paling kecil luasan satu unit luasannya tidak terlalu gede di situ satu unit hanya luasan kisaran enam sampai tujuh meter persegi jadi kalaupun ngambil satu island yang isinya cuma empat unit ya berarti kita cuma bisa nambah 24 meter kurang lebih ya 24 sampai 28 meter ya ada yang satu island isi enam juga ada tapi tidak banyak yang paling banyak satu island berisi empat nah ini yang terjadi di situ saat ini traffic turun okupansi turun bahkan bahkan saat dulu pameran di situ itu kita sampai harus nyeleksi dulu kita seleksi nih tenang apa pamerannya apa dulu pameran bisa kita seleksi ibo yang masuk di situ pun waktu itu kita bisa batasi contoh ibo otomotif itu banyak di Surabaya ada sekitar ya lebih dari sepuluh ibo otomotif di Surabaya yang cukup gede-gede juga yang mereka rutin eh mereka bisa pameran di mall-mall di Surabaya saat ini eh dulu kita sempat batasi hanya maksimal 4 ibo yang boleh masuk di situ kita gak boleh semuanya ibo kita terima waktu itu sekarang bahkan 2 ibo aja mereka berat untuk nawarkan pameran di situ karena satu okupansi gak ada diikuti trafiknya pasti ketika okupansi tidak tinggi pasti trafiknya pasti akan turun juga alasannya apa orang mau datang ke situ kalau banyak tumpuk-tumpuk kalaupun kita mengandalkan event kalau dari sisi marketingnya kami dari sisi Marko event sudah kita galakkan hampir tiap minggu kita selalu ada event setiap minggu kita selalu ada event tiap hari kita gandeng komunitas selalu ada entah itu cuma latihan land dance latihan wushu latihan segala macem kita tarik di tempat situ dan dulu yang saat ini mungkin dipakai oleh polanya sama beberapa mall di Surabaya yang juga kondisinya suffer atau mati saat ini mereka dipakai untuk latihan-latihan komunitas dulu yang memulai tempat latihan ya di situ kita wushu itu mulai tahun 2010 latihan di tempat kami teku unduh dulu sempat mulai tahun 2011-2012 latihan di tempat kami semua komunitas ada di kami mulai ampul baru mulai main hitline sikit lah segala macempatkan terakhir yang ekstrim ada panahan di situ itu yang kita lakukan supaya tetap ada traffic harian traffic harian sementara untuk traffic BKN kita tetap lakukan yang namanya event event-event misi ya Bu terakhir terakhir oke itu yang terjadi di situ mulai tahun pembukaan kami di 2007 sampai dengan tahun 2024 hari ini ada peningkatan? ada tapi tentu akan kecil kalaupun buka 6 meter persegi itu cuma 0,05% kalau 6 meter persegi kalau kita secara luasan ya luasannya kita 69 ribu secara keseluruhan mallnya oke itu pembukaan kondisi CITO saya akan cerita tentang CITO dari awal juga nah CITO sendiri kita